Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Baiklah, saya akan lanjutkan perjalanan saya. Saya siap-siap pasang sarung tangan. Oke, bro, kita jalan lagi. Oke, gila di motor di temperature dingin ada. Saya tutup, saya tutup. Jalan licin, tanah. Aduh, pandangan enggak kelihatan. Ini buka. Aduh, Aduh. Tuhan, tolonglah perjalananku ini. Aduh, jangan sampai terjatuh. Yang penting aku selamat, Tuhan. Di sini harus banyak doa. Harus banyak memohon. Aduh. Karena luar biasa sekali. Oke. Kita... Mencapai kardung lah, Tom. Oke. Ini beberapa menit lagi. Semoga videonya masih sempat merekam perjalanan saya. Sempat merekam perjalanan saya. Kita melihat di jalan melawan... Melawan mobil di sana beriringan. Kita hati-hati, bro. Aduh. Malah menggigil. Jalan licin. Selip-selip motornya. Aduh. Oke, mudah-mudahan sudah habis. Yang rusak ini. Aduh. Ini dibuka visornya saya. Pedih. Kena air. Ditutup. Berakhir. Aduh, salah-salah, deh. Ini saya buka setengah aja. Ya, saya berdiri lagi. Oke. 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 Mending mesin motor juga masih bisa. Dingin-dingin begini. Yang penting, bensin jangan sampai beku. Oli jangan sampai beku. Aduh. Itu yang penting. Motor harus tetap panas. Di sini kalau minum kopi aja. Langsung diteguk, bro. Langsung dingin, panas-panas. Aduh. Oke. Oh, perih. Tutup dulu. Tutup. Oke. Sebuah perjuangan. Perjuangan. Tadi berhenti. Hanya untuk ganti baterai GoPro. Karena udah habis. Karena sayang sekali kalau momen perjalanan ini tidak direkam gitu. Jadi, saya harus ganti baterai. Aduh, jalan kok begini lagi. Semua jalan yang lagi diperbaiki. Oke, kita lewati ini. Ada bolduser. Monejin. Oke. Terima kasih. Ya. Masih jauh, bro. Masih jauh berjalan. Dan di depan ada rombongan Royal Enfield, teman-teman. Juga ada satu grup. Ya, kami jalan berpisah. Ke caleng bergantian untuk lewat jalan ini. Oke. Ini ada sungai. Aduh. Gimana dia kalau arusnya teras. Itu jalan bisa longsor, bro. Aduh, salju di depan. Aduh, puncak pas di Jawa Barat mah lewat ini. Aduh. Bagi mereka yang udah pernah ke Papua, Gunung Jaya, Wijaya. Ya, mungkin ini salah satunya seperti ini. Bisa menemukan salju di jalan berbukitan begini. Oke. Aduh, mau gue mati. Aduh. Oke. Oke, kita yang mau saya sampaikan. Di sini usia bukan masalah. Sebenarnya kita harus dilewati ini secara cermat dan secara hati-hati. Oke, bro. Saya melalui dulu, teman-teman. Oke. Ya. Oke. Ya, saya mau lewati teman-teman yang lagi masalah. Oke. Jadi, sekali lagi, usia bukan masalah. Yang penting, semangatnya aja, bro. Semangat. Gitu. Bicara kesehatan, tentu saja dengan usia 52 tahun ini, saya juga banyak kesalahan. Eh, salju, salju. Oke. Jadi, juga ada masalah gitu, bro. Bukan berarti saya sehat oleh fiat. Saya ini mengalami ada gejala hipertensi. Jadi, saya bisa mengobati ini dengan rutin, dengan minum obat. Secara rutin gitu ya. Dan, yang penting disini adalah semangat, bro. Dan, kita punya cita-cita yang besar. Harapan yang besar. Oke. Ada hewan yang tahan dingin disini. Aduh, ada anjing. Luar biasa. Jadi, yang penting pesan saya adalah semangat. Dan, mempunyai cita-cita dan harapan yang besar. Bahwa di depan masih ada yang lebih bagus, lebih indah, lebih besar. Ya, kita tahu, Tuhan kan maha besar. Dia menciptakan apa saja. Dan, dia bisa melakukan apa saja. Eh, bro. Jadi, kita juga punya harapan yang besar. Jangan khawatir, bro. Jangan khawatir. Oke. Jadi, memang masih muda. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Lakukan itu dengan semangat. Punya cita-cita dan harapan. Ditulis, bro. Cita-citanya. Saya pun, saya menulis cita-cita. Ikin ke Gardung Latok. Ikut touring. Eh, kesambut. Tuhan juga kasih jawaban. Akhirnya, siapailah saya disini. Melihat es ini, bro. Aduh. Dengan jalan yang seru sekali. Perjalanan ini, saya menemukan rumbungan motor Royal Enfit. Dan juga mobil-mobil yang melewati disini. Bahkan ngantri itu, kita akan melewati tikuan ini. Dan kita harus antri. Nah, disini, supir-supir sini gila-gila juga ya. Oke, luar biasa. Country suit nyenang. Sambil berhenti menunggu, kita melihat pemandangan dulu. Oke, disana sebelah kanan salju. Oke, kita tahan gas juga supaya nggak mati mesin ya, bro. Kita ambil melebar supaya nggak terlalu matah nikungnya. Turun kaki, jadi seperti motor di depan. Oke, melebar, melebar. Ya, luar biasa. Oke, inilah dia. Saya bisa bergabung dengan teman-teman Royal Enfit yang lainnya. Sambil mendekat dengan saljunya. Jadi, salju yang jauh-jauh tadi kita lihat. Sekarang udah ada di sebelah saya. Gitu, bro. Ya, ini yang paling menjengkelkan. Kita melewati jalan rusak dengan udara dingin seperti ini. Kita harus berhenti kenapa ada perbaikan jalan. Aduh, gila tuh petugas. Oh, bro. Tentangan saya ini menikmati hujan salju. Jadi, bukan lagi hujan batu, hujan ini. Hujan air, tapi ini adalah salju. Inilah yang sedang turun di depan mata saya. Yang ada di kamera anda, ini adalah hujan salju. Semoga kamarnya masih bagus ya. Gumpah, bro. Turun sendiri. Wah, airquake. Waduh, bahaya sekali. Ini adalah airquake. Wah, Tuhan. Tolonglah. Janganlah airquake yang turun atau gempa ini menimpa saya. Aku berdoa Tuhan padamu. Kita harus bersahabar. Antri dalam hal ini. Bullduser atau ekskavator sedang melakukan. Bukan perbaikan jalan ya. Tapi sebetulnya merapikan jalan. Karena bekas airquake di sini. Kayak harus buru-buru, bro. Bro, inilah posisi saya dalam menikmati hujan salju. Seperti ini, bro. Saya sengaja membuka untuk merasakan. Kapan lagi saya mendapatkan hujan salju. Saya mohon maaf. Saya memang kudik dan kampungan sekali. Dengan urusan salju. Karena memang baru pertama kali saya hadir di sini. Oke, bro. Saya kembali pasang helm dulu. Dan biarlah saya menikmati perjalanan menuju Gardum Latop. Oke, salam biker dari kombo Indonesia yang sudah mencapai Gardum Latop 18.380 feet. 5,6 km dari permukaan lalu. Saya bersama Royal Enfield Himalayan. Motor ini. Dan saya dilengkapi dengan baju jacket dari Kontin. Ya, Kontin asli buatan Indonesia. Ini dia jacket dengan celananya. Dan saya dilengkapi dengan juga tas Respiro Tourmaster. Di sini saya pakai. Dan saya juga dilengkapi dengan Tankback Enduro. Asli buatan Indonesia. Tank Enduro. Merik 7 Gear. Saya juga dilengkapi dengan KYT Helmet. Asli juga buatan Indonesia. Semua buatan Indonesia. Dan di sini disini diserup persembahkan hanya untuk motobikers.com dalam rangka ajang touring adventure di kawasan Himalaya. Seperti ini, bro. Inilah dia gambar suasananya. Alamnya. Wuh, luar biasa. Luar biasa. Salju di sana. Nah, rekaman video ini saya persembahkan buat teman-teman kombo Indonesia. Saya berada di kawasan Kardung Latop. Sebetulnya saya menggigil buka helm seperti disini. Tapi, demi menikmati kawasan salju disini. Saya persembahkan gambar atau video ini buat teman-teman kombo Indonesia. Terima kasih telah menonton!